Kalau misalkan kamu mau impersonate nih, Christo, biasanya tuh butuh waktu berapa lama gitu untuk latihan? Untuk latihan, tergantung sih, tergantung karakternya. Ada yang butuh 10 menit, ada yang bisa berbulan-bulan, ada yang bisa sampai beberapa tahun juga. Jadi tergantung karakternya apa dan tergantung juga state suara aku lagi ada di mana. Kayak dulu pas aku masih belum puber, eh masih jamannya puber, jadi suaranya belum berat ya. Itu pengen belajar suaranya Morgan Freeman. Sedangkan kan suaranya belum berat, jadi susah banget. Tapi pas semakin dewasa udah bisa. Oh oke, berarti kalau misalkan dari pengalaman kamu nih, suara yang paling susah ditiruin siapa kira-kira? Salah satunya itu sih Morgan Freeman, karena untuk mencapai Morgan Freeman tuh accent-nya juga harus khusus, terus juga rendah suaranya juga harus pas, nggak bisa terlalu rendah. Tapi kalau ketinggian juga langsung berubah, jadi bukan jadi Morgan Freeman, salah satu yang paling susah dia sih. Salah satu yang paling susah dia ya, kalau yang paling gampang sih apa? Mickey Mouse lah itu dia paling gampang. Mickey Mouse. Selalu dipakai. Coba dong sedikit dong. Kalau Mickey Mouse gini. Hi there pal, my name is Mickey Mouse. Welcome to the Mickey Mouse Clubhouse. Lucu banget. Lucu banget. Aku suka Mickey Mouse, jadi kayak lucu banget gitu ngeliat ya. Hahaha. Hahaha. Sampai jumpa.